Bab 739 kamu sedang meragukanku Tidak bisa, ini tidak sesuai aturan Sekarang aku akan kembali ke kantor polisi menginterogasi dua orang ini, kata Tessa Zou Kemarin aku sudah menanyakan dua orang ini Hasil interogasi adalah Mereka adalah pedagang manusia biasa Juga pertama kali berpura-pura sebagai pengadopsi Lagi pula semua yang mereka katakan sangat sempurna Ken Zou Chen berkata, jadi walaupun kamu menginterogasi juga tidak akan mendapatkan apapun Apa kamu sedang meragukan kemampuan polisi menangani kasus? Tessa Zou menjadi tidak senang Ken Zou Chen ini sedang terang-terangan meragukan kemampuannya Tidak Ken Zou Chen menggelengkan kepala berkata, jika mereka Sekomplot dengan orang-orang yang mengerti teknik pengendali pikiran itu, maka kehendak mereka akan sangat kuat, jadi beberapa cara polisi tidak terlalu berguna Kamu Tessa Zou sangat marah, Ken Zou Chen ini sedang meragukan kemampuannya Tessa, pikirkan cara agar kakak Chen bertemu dengan dua orang itu, ucapannya masuk akal Aulia Tang membujuk Tessa Zou Sekarang semakin lama waktu yang ditunda, peluang Yegin ditemukan semakin kecil Kakak sepupu, dia adalah seorang dokter, urusan mengurus kasus bukankah seharusnya dilakukan oleh kami para polisi Tessa Zou merasa sedikit kesal, sejak kapan dua kakak beradik ini dicuci otak oleh Ken Zou Chen Kalau tidak begini saja, kamu yang menginterogasi, aku melihat di samping, seperti ini bisa bukan? Kata Ken Zou Chen Pihak kepolisian mengurus kasus, orang luar tidak boleh ada di tempat Tessa Zou melirik Ken Zou Chen Ini tidak masuk akal Ken Zou Chen tertawa berkata, jangan cari alasan lainnya, jika kamu sungguh-sungguh ingin membiarkanku bertemu, kamu akan memiliki cara Kakak sepupu, aku mohon kepadamu, tidak boleh terjadi apa-apa kepada Yegin, dia adalah adikku Audi Tang memegang lengan Tessa Zou berkata, kamu pernah bertemu dengannya, dia begitu mengemaskan, bila dia ditangkap oleh pedagang manusia, maka apa yang akan terjadi kepadanya Tessa Zou tidak tahu harus berkata apa baiknya, Audi Tang baru sembuh dari sakit keras, kebakaran itu sendiri membawa luka dalam hatinya, dia pernah bertemu dengan Yegin Ken, memang seorang gadis kecil yang sangat cantik, jika benar diculik oleh pedagang manusia, dan tangan dan kakinya dipotong, seumur hidup ini takutnya akan hancur Ayo kita pergi Tessa Zou berkata datar, lalu berbalik pergi Terima kasih kakak sepupu Audi Tang sangat gembira, bergegas menarik Ken Zou Chen pergi bersama dengannya Di dalam kantor polisi, Rembo Dong dan Ferin Li ditahan di dua ruangan yang berbeda dan diinterogasi terpisah Benar saja seperti yang dikatakan Ken Zou Chen, dua orang ini menutup mulut sangat rapat, semua cara polisi tidak berguna untuk mereka, yang lebih penting adalah kesaksian dan catatan mereka hampir sama persis, tidak ada cacat sedikitpun Di luar ruang interogasi, Tessa Zou menatap catatan dua orang ini dengan sedikit risau Dari catatan mereka, kesaksian mereka hampir sama, tidak ada cacat sedikitpun Namun karena kepekaannya dalam pekerjaan, dia juga merasa dua orang ini bermasalah Apa aku boleh masuk bicara beberapa patah kata dengan Rembo Dong? Di luar kantor polisi, Ken Zou Chen berkata kepada Tessa Zou yang sudah menghadapi jalan buntu Tak berdaya, Tessa Zou hanya dapat mengganggu, setuju Ken Zou Chen masuk, karena selain membiarkan Ken Zou Chen masuk menginterogasi, dia benar-benar tidak punya cara lain Kita bertemu lagi Berjalan masuk ke dalam ruangan, Ken Zou Chen berkata sambil tersenyum tipis Kenapa kamu ada di sini? Melihat Ken Zou Chen, di wajah Rembo Dong jelas muncul sedikit ekspresi panik Namun dia menutupi dengan sangat baik, kepanikan ini dengan cepat ditutupi oleh ketenangannya Kenapa aku datang di sini, kamu pasti tahu Ken Zou Chen berkata datar, Ye Gin, anak perempuan yang ingin pura-pura kalian adopsi itu hari ini menghilang Menghilang maka menghilang, apa urusannya denganku? Ekspresi Rembo Dong datar Kamu berani berkata ini tidak ada hubungannya denganmu Ken Zou Chen menatap Rembo Dong Lelucon, apa hubungannya ini denganku? Rembo Dong tertawa dingin berkata, identitasku sudah diketahui olehmu kemarin Kemarin aku sudah ditahan, hari ini dia menghilang apa hubungannya denganku Aku sudah melihat kamera pengawas, gadis kecil itu dibawa pergi dengan teknik pengendali pikiran Ken Zou Chen berkata, kamu katakan terus terang saja Sebenarnya mau apa orang yang memiliki teknik pengendali pikiran itu membawanya pergi Teknik pengendali pikiran, aku tidak mengerti Rembo Dong terkekeh berkata, apalagi bukankah kamu dapat meramal Kenapa kamu tidak meramalkan dia dibawa kemana, Master Chen? Sekarang aku tidak berbuat apa-apa karena memberimu muka Ken Zou Chen berkata datar, jangan menantang kesabaranku Kamu tahu apa, langsung beritahu padaku, kalau tidak kamu mungkin akan menderita Di sini adalah kantor polisi, ada kamera pengawas Rembo Dong tertawa dingin berkata, kamu berani menyentuhku coba saja Aku tidak percaya sekelompok polisi di luar akan membiarkanmu berbuat sembarangan Tentu saja, sekarang adalah interogasi beradab, tidak dapat menggunakan hukuman keras untuk memaksa mendapat kesaksian Ken Zou Chen tertawa berkata, tapi apa kamu percaya? Aku dapat memukulimu sampai setengah mati, lagi pula orang lain tidak dapat melihat luka apapun Aku tidak percaya, jika kamu berani main tangan, polisi di luar pasti tidak akan setuju Mereka mengizinkanmu masuk saja sudah melanggar aturan Rembo Dong tertawa dingin, benarkah? Ken Zou Chen tersenyum menyeringai, tangannya melambai, seketika di saat tangannya terangkat Semua kamera pengawas di dalam ruangan tidak bekerja Apa yang terjadi? Kenapa kamera pengawas tidak bekerja? Tessa Zou yang berada di balik kaca yang tidak tembus pandang sedikit tertegun Tidak tahu, sepertinya terganggu oleh semacam medan magnet Polisi di luar berdiri berkata, aku akan masuk melihatnya Tidak perlu, melihat dari sini saja Tessa Zou mengambil ponsel, di dalam penyuara telinga masih ada suara Dia mengambil walkie talkie, berkata, Ken Zou Chen, tidak boleh main tangan, ini adalah batasnya Hei hei, bagaimana, diperingati bukan? Rembo Dong terlihat sangat familiar dengan cara di dalam kantor polisi ini Dia terkeke berkata, kamu coba saja menyentuhku Ken Zou Chen berdiri, Tessa Zou di luar juga tidak tahan lagi Dia melepaskan penyuara telinga dan masuk ke dalam ruangan berteriak Ken Zou Chen jangan sembarangan Aku tidak sembarangan, aku berjarak begitu jauh darinya Ekspresi Ken Zou Chen terlihat tak berdosa Kalau begitu untuk apa kamu berdiri? Ingin main tangan? Kata Tessa Zou dengan ekspresi marah Aku bukan ingin main tangan, hanya ingin memberi tahunya Ken Zou Chen menggelengkan kepala berkata, orang itu mengerti teknik pengendali pikiran Teknik pengendali pikiran tidak hanya dapat mengendalikan pikiran orang, lagi pula masih dapat membunuh orang Apa yang sedang kamu bicarakan, aku sama sekali tidak mengerti Ekspresi Rembo Dong terlihat tak peduli He he, kamu akan mengerti Ken Zou Chen tersenyum tipis berkata, kamu seharusnya tahu terlalu banyak rahasia dibalik hal ini bukan? Walaupun kamu tidak mengatakan apapun tentangnya, tapi jika dia tidak mempercayai mu, dia juga akan membunuhmu Orang gila Rembo Dong tertawa dingin, benar-benar tidak menganggap serius ucapan Ken Zou Chen Bila tidak percaya, bisa dicoba Ken Zou Chen tertawa, muncul kilatan hijau di matanya, pikiran dewa yang sangat besar tiba-tiba keluar menyelimuti Rembo Dong Ekspresi Rembo Dong tiba-tiba membeku, dia tiba-tiba merasa sulit bernapas, lalu memegangi dadanya, jatuh ke samping Jantungnya seperti dihantam palu berat, lagi pula palu itu sekali demi sekali menghantam jantungnya Jantungnya berdebar kencang, perasaan itu seakan jantungnya akan meloncat keluar dari mulutnya Bab 740 Ken Zou Chen tersenyum tipis, berkata, aku bisa dengan bertanggung jawab memberi tahumu, untuk keadaanmu Memanggil dokter juga tidak ada gunanya Seiring Ken Zou Chen selesai berbicara, Rembo Dong menjerit keras, dia memegangi dadanya berguling-guling di lantai Rasa sakit di dadanya seketika berubah seperti tertusuk jarum, sepasang matanya merah, pembulu darah di matanya hampir pecah Suaranya serak, menggunakan kekuatan di seluruh tubuh meraung, lepaskan aku, aku katakan Aku akan memberi tahu segalanya kepadamu, lepaskan aku Ken Zou Chen berbalik dan duduk Apa kamu tidak bisa bekerja sama seperti ini dari awal? Seiring Ken Zou Chen duduk, Rembo Dong merasa dadanya terasa lega, rasa sakit barusan seketika menghilang, dia bernafas terengah-engah, seperti baru selamat dari kematian Dia dipapah duduk di atas kursi interogasi, tatapannya saat menatap Ken Zou Chen sudah berubah Kemari buat catatan, Ken Zou Chen menatap Tessa Zou Kali ini Tessa Zou baru tersadar dari rasa terkejutnya, dia bergegas duduk, mulai membuat catatan Nama asliku adalah Seth Wang, aku sudah dari sangat muda terjun ke jalanan, pernah menipu orang, pernah menculik dan menjual wanita dan anak-anak Katakan inti pembicaraan, aku hanya ingin tahu perihal mengenai Ye Gin, hal-hal lainnya kamu katakan kepada polisi saja Ken Zou Chen mengernyit Baik, baik, aku katakan Rembo Dong menelan air liurnya Aku dan Ferin Li adalah partner, kami awalnya bekerja menipu orang, namun setengah tahun yang lalu aku bertemu dengan seorang orang Jepang Dia menyuruh aku dan Ferin Li mencari gadis kecil berusia 5-6 tahun untuknya Kenapa mencari gadis kecil berusia 5-6 tahun? Mau apa mencari gadis-gadis? Tanya Ken Zou Chen Aku tidak tahu, dia hanya memiliki satu permintaan yaitu gadis-gadis ini tidak boleh lebih dari 5 tahun, kulitnya harus putih bersih, wajahnya mengemaskan Rembo Dong berkata dengan kesulitan, setelah menemukan gadis-gadis ini, kami bisa memberikan petunjuk Satu petunjuk maka mendapat upah 1 0 0 0 0 0 0 RMB, jika kami dapat langsung mengantarkannya, harganya menjadi 500 ribu RMB Kalian sudah memberikan berapa anak perempuan kepadanya? Hanya anak perempuan? Siapa nama orang Jepang itu? Tanya Ken Zou Chen Aku tidak tahu, aku hanya tahu dia bermarga Santo, di atasnya juga masih ada seorang bos besar, satu bulan ini dia mendesak begitu cemas, kami memberikannya informasi tentang 6 anak, sedangkan Ye Gin, kami merasa dia dari panti asuhan, jadi ingin mendapatkannya, langsung mengantarkannya, kata Rembo Dong dengan sedikit takut 6 orang Siapa nama 6 anak perempuan ini? Alamat dan kontak keluarga mereka, katakan semua yang kamu tahu Tessa Zou berseru seperti teringat sesuatu Aku akan menuliskannya Saat ini Rembo Dong begitu menurut, polisi mengambil kertas dan ballpoint, saat dia mengambil kertas dan ballpoint, ekspresinya sedikit ragu Kenapa tidak menulis? Tanya Ken Zou Chen Kamu, kamu harus menjamin aku dapat hidup, Santo kelihatannya bukan orang biasa, aku juga tahu dia bisa melakukan teknik pengendali pikiran Tangan Rembo Dong sedikit bergetar Aku takut bila aku menulis informasi tentangnya, dia akan menggunakan teknik pengendali pikiran membunuhku Kamu tidak perlu khawatir tentang hal ini, asal kamu bekerja sama dengan patuh, aku jamin kamu tidak akan mati Kata Ken Zou Chen Rembo Dong kali ini baru mengganggu, dia mengambil ballpoint, menuliskan kontak beberapa anak perempuan itu Tessa Zou mengambil kontak itu, membuka pintu memanggil seorang polisi Pergi periksa, apakah informasi tentang anak kecil yang hilang akhir-akhir ini sama dengan informasi ini Baik, Kapten Polisi itu mengambil informasi ini dan pergi mencocokkannya Santo membawa anak-anak ini pergi untuk apa? Tanya Ken Zou Chen Aku tidak tahu, aku dan Ferin Li hanya mengambil uang Kami tidak pernah terlalu banyak bertanya tentang hal-hal lainnya Walaupun bertanya, Santo juga tidak akan mengatakannya Rembo Dong menggelengkan kepala Kalau begitu bagaimana kalian menghubungi Santo? Apa akhir-akhir ini ada tempat yang kalian tentukan untuk bertemu? Kata Tessa Zou Kami berkomunikasi melalui media sosial Awalnya kami berencana membawa sendiri Yegin kepadanya untuk ditukarkan dengan upah kami Tapi tidak disangka terjadi masalah Suara Rembo Dong semakin lama semakin pelan Bocah ini merasa bersalah Tidak lama kemudian seorang polisi berjalan masuk dengan tergesa-gesa Dia pergi ke sisi Tessa Zou berbisik Kapten, informasi yang ditulis orang ini cocok dengan informasi tentang anak perempuan Yang dilaporkan menghilang selama satu bulan terakhir Apa? Tessa Zou terkejut Dia tiba-tiba berdiri, tidak bisa tenang lagi Kenzo Chen menerima kertas yang berisikan informasi tentang anak perempuan dari tangan polisi tersebut Dia melihat sebentar, lalu keningnya mengernyit Nama, usia, tanggal lahir, alamat keluarga para gadis ini ditulis dengan sangat jelas Tatapan Kenzo Chen berhenti pada tanggal lahir anak-anak perempuan ini Keningnya mengernyit Aku sudah selesai bertanya Kenzo Chen berkata, bagaimana mengurusnya adalah urusan kalian Selesai bicara, Kenzo Chen berjalan keluar Tessa Zou bergegas berlari mengikutinya keluar Dia memanggil, Kenzo Chen Ada apa? Tanya Kenzo Chen Apa karnu mengetahui sesuatu? Tanya Tessa Zou Benar Kenzo Chen mengangguk Tanggal lahir anak-anak perempuan ini bila dihitung dengan kalender Tionghua, maka bermasalah Ada masalah apa? Tessa Zou berkata, Kenzo Chen, sekarang kami sedang mengurus kasus, tolong kamu bekerja sama sedikit dengan kami Bukankah kamu berkata aku meragukan kemampuan kalian? Sekarang masih menyuruhku bekerja sama dengan kalian memecahkan kasus? Kenzo Chen meliriknya Ini Wajah Tessa Zou sedikit memerah, dia menghirup nafas dalam-dalam lalu berkata Kejadian sebelumnya adalah salahku, aku meminta maaf kepadamu, jika kamu tahu sesuatu, tolong beritahu kepada kami oke? Tanggal lahir anak-anak perempuan ini bila dihitung dalam kalender Tionghua, digabungkan dengan empat pilar takdir, semuanya termasuk yin, lagi pula menggabungkan usia dan tanggal lahir mereka, tidak sulit melihat mereka termasuk situasi, menghancurkan tentara, tujuh pembunuhan Apa itu? Aku tidak mengerti Tessa Zou menatap Kenzo Chen dengan Ekspresi bingung, semua yang dikatakan Kenzo Chen membuatnya merasa kebingungan, dia benar-benar tidak tahu apa yang sedang Kenzo Chen katakan Aku dengar, ada beberapa onmyoji Jepang sangat hormat dan takut kepada orang-orang dengan nasib seperti ini, mereka merasa nasib seperti ini dapat membantu latihan mereka, juga dapat meningkatkan kemampuan mereka, bila meminum darahnya, dapat membuat panjang umur, bila memakan jantungnya, dapat kebal dari berbagai macam penyakit Maksudmu adalah, orang-orang Jepang itu, ekspresi Tessa Zou tercengang, dia begitu terkejut hingga hampir tidak dapat mengatakan apapun Benar, jadi sekarang aku harus secepatnya mencari tahu di mana orang Jepang itu, jika terlambat, tidak hanya Yegin, enan anak perempuan yang menghilang itu juga mungkin akan mengalami bahaya, kata Kenzo Chen Kenzo Chen, kamu harus bekerja sama dengan operasi polisi kami, sekarang kami akan segera menyusun rencana operasi, hal seperti ini bukanlah hal kecil, kamu tidak bisa melakukannya sendirian, kata Tessa Zou menenangkan dirinya Bab 741 Aku tidak bisa menunggu Maaf, aku tidak bisa menunggu, ujar Kenzo sambil mengangguk Kalian terlalu kaku dan tidak fleksibel Aku khawatir kalau aku menunggu kalian, akan kehabisan waktu Kamu bicara apa? Kamu tidak boleh jadi pahlawan sendiri, geram Tessa Zou, apakah Kenzo menyindir dia secara terang-terangan? Aku tidak pernah jadi pahlawan, aku hanya ingin menolong orang Balas Kenzo dingin, kalian bisa revisi rencana kalian pelan-pelan, aku harus cari cara lain sekarang Setelah itu, Kenzo berbalik dan pergi, meninggalkan Tessa Zou yang kesel sampai gemetaran Audi, aku sudah memahami situasi Yega tanda kurang lebih N, tapi sekarang aku tidak tahu dia di mana, jadi aku butuh barang-barang yang biasanya dia pakai, seperti sisir, cermin Ketika keluar, Kenzo langsung menelpon Audi, soalnya dia bingung mencari Yegin, ia hanya bisa menggunakan cara yang beda dari biasanya Kak Kenzo tunggu sebentar ya, aku bantu carikan, jawab Audi terburu-buru Setengah jam kemudian, Kenzo muncul di panti asuhan, Audi sudah memegang barang-barang bekas Yegin Kenzo mencari sisir di antara barang-barang itu, dan masih ada beberapa helai rambut Yegin di atasnya Kenzo mengambil beberapa helai rambut itu, lalu dibungkus dengan kertas Kenzo, apa yang kamu lakukan? Tanya Audi Mencari dia ada di mana, menggunakan rambut serta tanggal lahirnya, mungkin bisa mengecilkan area keberadaannya, jawab Kenzo Tapi orang yang membawa pergi Yegin bukan orang sembarangan, jika dia memutuskan hubungan Yegin sama dunia luar, cara ini mungkin tidak berhasil Kalau cara ini gagal, apa yang harus kita lakukan? Tanya Audi gelisah Kalau cara ini gagal, aku cari cara lain, jangan khawatir, ucap Kenzo menenangkan Kenzo membawa barang-barang itu ke persimpangan, lalu mulai melakukan ritual Beberapa mangkuk air, boneka jerami yang dililitkan jimat kuning, beberapa lilin menyala Kenzo mengucapkan mantra sambil mengepalkan kedua tangannya, lalu menggambar sesuatu di udara dengan air bersih sambil melafalkan mantra di hati Ketika dia mengarahkan jari kanannya, tiba-tiba jimat di boneka jerami nyala, di jimat itu ada rambut Yegin Kenzo menggunakan ritual untuk mempersempit keberadaan Yegin Tapi, cara ini tidak selalu berhasil, terlebih lawannya juga cukup ahli, mungkin ada hubungan dengan dukun dari Jepang Kalau lawan menggunakan ritual dan memutuskan hubungan dengan sini, ritual Kenzo tidak bakal berhasil Lagi pula, Kenzo tidak punya darah segar Yegin, jadi menggunakan rambutnya untuk mengecilkan posisinya tidak terlalu akurat, hanya bisa berharap beberapa helai rambut itu bisa bantu Ketika jimat habis terbakar, tiga lilin tiba-tiba menyala, suara desisan api dari tiga lilin mengarah ke utara Di saat yang sama, tiga mangkuk air tumpah ke lantai, mengalir ke utara Tiga mangkuk air ini tidak tumpah di sembarang tempat, melainkan Seperti menunjukkan arah yang lurus ke utara sejauh 5 atau 6 meter, lalu perlahan berhenti Bawakan peta kota Beijing, Kenzo memeriksa arah aliran air Kenzo, ini petanya, Audi langsung mengambil peta dan memberikannya kepada Kenzo Kenzo mengambil peta, mengukur panjang air dan skala peta, lalu menggambar lingkaran di satu tempat Yegin ada di tempat ini, karena tidak ada darahnya, jadi posisinya tidak terlalu jelas Mungkin di sekitar sini, tapi jaraknya beberapa kilometer, ujar Kenzo Sekarang aku akan pergi ke sana Kenzo, perlu memberi tahu pihak kepolisian Sepupuku sudah membentuk tim aksi, mereka mengatakan anak yang hilang kali ini bukan hanya Yegin Mereka sangat memperhatikan hal ini, ujar Audi Jangan beri tahu mereka dulu Kalau kita cari terang-terangan, pasti akan menghebohkan Masalah kali ini berbeda, jadi jangan khawatir Aku akan membawa Yegin pulang dengan selamat, ucap Kenzo Kenzo, aku ingin pergi bersamamu Audi memegang tangan Kenzo Kalau kamu ikut, aku harus menjagamu Itu akan membuat situasi menjadi lebih rumit Tunggu saja pesan dariku di rumah, tidak akan ada masalah Ucap Kenzo senyum Audi ragu, tapi akhirnya mengangguk Kenzo, tim aksi sudah siap Aku sudah memberi tugas ke wakil kepala tim Tiba-tiba, Tessa Zou, yang berpakaian rapi, masuk Kenzo melihatnya, wanita ini tampaknya sangat hebat Aku polisi, siapapun yang ada dibalik semua ini, urusanku Tessa Zou tegas Ayo, kita pergi Tim aksi akan datang Aku juga telah menghubungi polisi setempat untuk menyelidiki secara diam-diam Agar peluang menemukan mereka semakin besar Baiklah, ayo pergi Ucap Kenzo kagum Kamu berbeda dari mereka Kami tidak hanya duduk manis Tegas Tessa Zou, merasa Kenzo Chen meragukannya Sebenarnya, Kenzo tidak meremehkan Tessa Zou Wanita itu sangat cantik dan ayahnya memiliki posisi tinggi di departemen Jadi menurut Kenzo, langkahnya naik ke posisi tinggi tidak hanya berdasarkan kemampuannya sendiri Tapi, melihat ketegasan tindakan Tessa Zou, Kenzo merasa dia mungkin salah menilainya Aku tidak bermaksud begitu maaf Ayo pergi Ucap Kenzo, tersenyum dan naik mobil bersama Tessa Zou Daerah yang dituju Kenzo berada di pegunungan di luar pinggiran kota utara Dulu daerah ini dibeli oleh sebuah perusahaan untuk proyek wisata Tapi proyeknya terbengkalai Karena luasnya wilayah, pencarian tidak berjalan mulus Untuk mencegah kecurigaan, tim aksi tidak bisa masuk dengan gegabuh Hanya Kenzo dan Tessa Zou yang menyelidiki daerah ini diam-diam Walaupun direncana kertasnya daerah ini menjadi zona wisata Tapi faktanya, banyak villa dibangun secara ilegal oleh pengembang Hal seperti ini tidak jarang terjadi di sini Karena membangun rumah lebih menguntungkan daripada yang lain Villa-villa di sini sangat luas seperti sebuah taman pribadi Hanya orang kaya yang mampu membeli Sehingga pencarian mereka sangat sulit Kenzo, cara ini tidak akan berhasil Ujar Tessa Zou mengernyit kening Kupikir kita perlu membawa tim masuk untuk pencarian Itu akan membuat mereka curiga Kita lihat dulu, ucap Kenzo Eh, ada foto pintu masuk gunung ini Ada, kita minta rembodong dari kepolisian untuk menunjukkan di komputer Tessa Zou mencoba membuka ponselnya Tapi kaget karena tiba-tiba tidak ada sinyal Kenapa tiba-tiba tidak ada sinyal? Tanya Tessa Zou kaget Aku juga kehilangan sinyal Ujar Kenzo, melihat ke depan Mereka sudah di puncak gunung Ada sebuah villa besar Sangat mewah Terletak di puncak gunung itu sendiri Bab 742 Aku tidak minta pendapatmu Villa ini berbeda dari yang lain Mendominasi sebagian besar bukit Dan dikelilingi oleh sistem pengawasan yang ketat Halaman besarnya dikelilingi pagar listrik Pemilik villa ini tampak memiliki kesadaran wilayah yang kuat Kalau tidak salah, di sini Kenzo serius Kamu turun, beritahu tim aksi Aku akan pergi mendekat Tidak bisa, kamu sendirian terlalu bahaya Entah itu aku ke bawah untuk memberi tahu Atau tunggu sendirian di sini Atau aku dan kamu masuk bersama Lihat situasinya dulu Tessa langsung-langsung menolak Kenzo Aku hanya memberi tahumu Bukan meminta pendapatmu Kenzo membentak Lalu melompat beberapa langkah Menuju villa di puncak bukit Kamu Tessa mengomel kesel dan mengikutinya Mereka mengelilingi pengawasan Dan masuk ke dalam villa Villa itu sepi Tapi ada banyak ruangan Mereka berpisah setelah masuk Tessa mengeluarkan pistolnya Sambil waspada mencari-cari Ketika sampai di tangga Sebuah ruang bawah tanah muncul di hadapannya Dia ragu sejenak Lalu pelan-pelan masuk ruang bawah tanah Tepat saat itu Seorang pria tiba-tiba muncul Pria itu besar dan tatapannya tajam Pria itu bukan orang lain Melainkan Santo yang dikatakan Rembodong Tessa kaget Dia mengangkat pistolnya untuk menahan Tapi tubuh Santo sudah mendekat Tangan besar Santo mengambil pistol Tessa Hanya dengan sedikit tenaga pistolnya jatuh ke lantai Laras pistol Tessa bengkok oleh tangan Santo Dia kaget Berteriak dan melompat ke Santo Tapi tubuh besar Santo menggagalkan serangannya Santo mencekik lehernya dan menjatuhkan Tessa hingga pingsan Selina merasa sangat tidak nyaman sejak naik mobil dengan Randi Dia sangat peka dan bisa merasakan pikiran orang lain Meski Randi tampak sopan Tapi hatinya sangat busuk Randi menatap Selina Nona Selina Sungguh cantik Tiba-tiba aku ingin menikahimu Ujar dia tiba-tiba tersenyum nakal Jadi Tuan Randi melamarku ada tujuan lain Tiba-tiba Selina menatap Randi dengan tajam Dia tahu betapa tingginya posisi keluarga Liu di kota Seng Jadi permintaan mendadak Randi sangat tidak wajar Hingga akhirnya dia baru menyadari Randi Liu memiliki tujuan lain Jangan salah paham Aku tidak punya tujuan lain Aku hanya ingin menikahimu Karena wanita secantik Nona Selina jarang ditemui Bahkan di kota Seng yang dipenuhi wanita cantik Ini sangat langka Randi tertawa terbahak-bahak Tiba-tiba menunjukkan tatapan bejat Selina gemetar Tatapan Randi super bejat dan menakutkan Dia refleks mundur ke belakang Kenapa kamu takut sekali padaku Randi Liu tersenyum menatapnya Beberapa hari lagi Aku akan menjadi tunanganmu He he Saat itu aku akan tidur denganmu Tidak ada yang bisa dikatakan orang lain Bukan Sebenarnya Apa yang ingin kamu lakukan Selina melihat Randi ketakutan Sementara Randi perlahan mendekatinya Aku tidak melakukan apapun Aku hanya kamu mengenal calon suamimu Nona Selina Kamu hanya barang yang ku beli dari keluarga Yu dengan uangku Bagiku Kamu hanyalah mainan Aku datang untuk memberitahumu ini Ketika kamu menikah nanti Kamu harus melayaniku sebaik mungkin Ketika aku menyuruhmu ke timur Kamu tidak boleh ke barat Wanita secantik ini Kalau dijadikan budak Seharusnya sangat bagus Dasar bajingan Selina memucat Tangannya sedikit gemetar Ujung jari terasa dingin karena marah Aku tidak merasa ada yang salah dengan apa yang aku lakukan Kamu juga tahu berapa banyak uang yang sudah dihabiskan keluarga Liu untuk pernikahan ini Randi tertawa keras Sungguh menyedihkan Wanita secantik ini sebenarnya hanyalah barang dagangan Sebuah alat transaksi Tapi aku telah membayar harga mahal untuk barang dagangan ini Jadi ku beri peringatan Menikah dengan keluarga Liu untuk menjadi tuan rumah Tapi untuk menjadi budakku Mengerti Aku tidak akan pernah setuju dengan pernikahan ini Selina menggigit bibirnya Aku lebih baik mati Kamu tidak punya pilihan Kakekmu sudah menerima mahar dari keluarga Liu Kamu pikir masih bisa mundur Randi tertawa keras sambil menggeram Siapa suruh kamu kenal Kenzo Siapa suruh Kenzo membantumu Aku tidak akan melepaskan orang yang ingin dilindunginya Apalagi wanita Kamu bilang Itu karena Kenzo Selina mendadak tersadar Wajah Kenzo Chen muncul di benaknya Benar haha Sejujurnya aku tidak ingin menikahimu Hanya ingin mempermalukanmu Suatu hari setelah pertunangan Kamu akan ditemukan di ranjang bersama tujuh atau delapan pria Saat itu Aku akan memutuskan pertunangan Kamu dan keluarga Liu akan hancur ujar Randi Liu tampak menyeramkan Kamu tidak akan berhasil Selina tiba-tiba berteriak Kalau begitu kita lihat saja nanti Tapi kenapa aku tidak menikmati wanita secantik ini sebelum dirusak oleh sekelompok pria Randi Liu tertawa sinis Dan tiba-tiba menerkamnya Mencoba memaksanya Lepaskan Selina tiba-tiba merontah Dia mencakarnya kakinya Ah teriak Randi Liu Beberapa bekas cakaran tergores di kakinya Ia menutupinya dan terlihat kesakitan Dasar jalan Randi Liu menamparnya dan melemparkannya ke kursi Dia berkata dengan kejam Aku akan berhubungan seks denganmu cepat atau lambat Tapi hari ini aku harus mengajakmu bertemu seseorang Mobil melaju ke vila pribadi Dan Randi Liu menariknya ke dalam kamar Sudah ada beberapa orang di ruangan itu Dan pemimpin wanitanya adalah Jesseline Tuan muda Liu sangat dapat dipercaya Kamu benar-benar membawa wanita ini kesini Ketika Jesseline melihat Selina Matanya menunjukkan kebencian Selina Aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi Ternyata kamu Apa yang kamu lakukan? Selina tampak pucat Apa yang aku lakukan? Jesseline tiba-tiba melangkah maju Dan menamparkan wajah Selina Selina terhuyung dan jatuh ke tanah Tuan Liu, ini tunanganmu Apakah kamu tidak sakit hati melihatku menamparnya seperti ini? Jesseline terkikik Nona Liu, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau Tapi kita akan bertunangan Tolonglah lebih lembut dan jangan menamparkan wajahnya Randi Liu duduk di samping sambil mengambil segelas anggur merah Dia wanita yang sangat cantik Dan dia adalah tunanganmu Apa tujuanmu melakukan ini? Jesseline bertanya dengan bingung Karena dialah yang disukai Kenzo Randi Liu berkata dengan kejam Selama Kenzo menyukainya Aku tidak akan mengampuni mereka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!